Sebuah rudal antikapal supersonik era Perang Dingin tampaknya telah digunakan oleh pasukan Rusia untuk pertama kalinya dalam perang di Ukraina, namun bukan untuk menyerang kapal, melainkan menyasar target darat. Bukti bahwa rudal berukuran raksasa yang dikenal oleh NATO sebagai SSC-1B Sepal ini tampak dari foto puing-puing yang diedarkan secara luas di platform media sosial. Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa senjata tersebut dijatuhkan oleh pertahanan udara Ukraina juga tidak jelas di mana dan kapan rudal antikapal tersebut jatuh. Yang juga tidak diketahui adalah bagaimana rudal tersebut diluncurkan, apakah menggunakan peluncur yang dipasang di truk atau dari sistem bankir khusus. Terlepas dari ukurannya yang besar, ciri-ciri yang menonjol dari rudal ini termasuk badannya yang berbentuk cerutu dengan mesin pemasukan udara di bawahnya dan sayap lipat yang mengembang setelah diluncurkan, merujuk pada the drive. Rudal SSC-1B Sepal ini memiliki sebutan resmi oleh Rusia sebagai P-35B atau 3M44, digunakan untuk mempersenjatai sistem pertahanan pantai semasa perang dingin. Ditilik dari riwayatnya, rudal antikapal P-35B mulai digunakan untuk pertahanan pantai pada awal tahun 1960-an dan dilaporkan memiliki jangkauan efektif 168 mil. Ditenagai oleh mesin turbojet, ditambah dua pendorong roket berbahan bakar padat untuk peluncurannya. P-35B memiliki berat sekitar 4,6 ton dan memiliki panjang sekitar 33 kecil. Pada awal 1980-an, rudal pertahanan pantai P-35B digantikan oleh 3M44 yang dilaporkan memiliki jangkauan efektif 286 mil, ditambah pilihan muatan nuklir daripada hulu ladak konvensional berbobot 2.000 pon standar. Dari foto puing-puing rudal, sepertinya ini adalah 3M44, meskipun mungkin juga stok P-35B lama masih dipertahankan. Pastinya rudal antikapal ini tidak digunakan menyerang kapal, karena memang angkatan laut Ukraina tidak memiliki kapal perang besar. Penggunaan senjata tua ini lebih sering dikaitkan dengan isu kekurangan senjata jarak jauh baik rudal jelajah maupun rudal balistik di gudang militer Rusia saat ini. Namun bisa saja rudal tua ini digunakan pasukan Rusia untuk memancing sistem pertahanan udara Ukraina untuk beraksi sebelum serangan susulan menggunakan rudal presisi canggih diluncurkan. Terima kasih telah menonton!